Presiden menginstruksikan agar proyek-proyek pemerintah tidak hanya dikerjakan oleh pihak BUMN. BUMN diharapkan juga melibatkan pihak swasta, baik di pusat dan daerah dalam hal pembangunan. Pemerintah punya rencana ataupun juga rancangan strategis untuk membentuk holding company pada BUMN di beberapa sektor. Dan hal ini dimaksudkan agar BUMN tidak selalu disuntik modal oleh pemerintah. Ekonomi kita adalah ekonomi gotong royong, ekonomi kita adalah ekonomi gotong royong. Jangan sampai semuanya dipegang oleh BUMN. Kalau saya inginnya 80 persen diserahkan swasta. Tapi banyak yang belum nangkep di birokrasi kita, di BUMN kita belum nangkep.